Tidak hanya di ibu kota, penertipan alat peragak kampanye atau APK juga berlangsung di seluruh wilayah Indonesia. Ya, seperti di Sorong, Papua, berbagai alat peragak kampanye yang terpasang di ruas jalan protokol, ditetipkan oleh petugas. Minggu di hari tadi, petugas basuh kota Sorong menertipkan alat peragak kampanye di sejumlah ruas jalan. APK yang ditetipkan sebagai yang besar adalah poster calon legislatif dan bendera partai. Kegiatan pertipan ini akan dilakukan di berbagai wilayah agar masa tenang dapat laksana dan terbebas dari ajang pencitraan diri. Kami mau memastikan bahwa tanggal masa tenang ini adalah masa bebas dari hal-hal yang berkaitan dengan kampanye, unsur citra diri, dan seterusnya. Sementara itu di Tenggerang, Banten, petugas gabungan Bawaslu, Sapo PP, dan Kepolisian menggelar penurunan dan pertipan alat peragak kampanye di kawasan Balah Raja. Kegiatan pertipan alat peragak kampanye ini guna memastikan agar masa tenang kampanye di Tenggerang, Banten dapat steril dari alat peragak kampanye. Tim kontributor INews melaporkan.